Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD atau KUA mendasari perubahan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Wildan pada rapat paripurna dalam rangka kesepakatan terhadap rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara di Gedung DPRD Pesawaran, Senin 4 September 2023. Perkembangan tersebut yaitu adanya perubahan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro pada triwulan kedua pada tahun 2023, serta adanya kebijakan pemerintah pusat yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 266 tahun 2023 tentang perubahan rincian dana alokasi khusus non-fisik tahun anggaran 2023. Lalu, sambung Wildan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 3 garing PMK.07 garing 2023 tentang rincian dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut daerah provinsi, kabupaten, kota, tahun anggaran 2023. Banyak pengendaran BDT Kabupaten Pesawaran tadi terkait dengan rancangan perubahan buah dan perubahan BKAS mulai dari pendapatan sebesar 1,1 triliun 310 miliar 179,125,688,000 sen. Untuk belanja daerahnya, setelah adanya perubahan buah secara bersama sebesar 1 triliun 329,328,699,722,00 sen. Untuk perubahan buah dan perubahan buah dan perubahan BKAS yang telah disetakkan ini, selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan daerah tentang perubahan ABBD dan rancangan peraturan buah dan perubahan buah dan perubahan BKAS tahun anggaran 2023. Dan selanjutnya adanya kebijakan pemerintah provinsi, yaitu terbitnya keputusan Gubernur Lampung No. G-781-6.03-HK-2022 tentang penetapan target penerimaan dana bagi hasil pajak rokok Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota se-provinsi Lampung. Lebih lanjut, rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS juga mempertimbangkan dan mencermati kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam dapat dilakukan sebagai berikut. Implementasi dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengawalan keuangan daerah, pembahasan kebijakan umum perubahan ABBD tahun anggaran 2023 serta prioritas dan pelabang anggaran sementara perubahan. Tahun anggaran 2023 dilaksanakan secara komprehensif dan responsibiliti antara badan anggaran JPRT Kabupaten Pesawaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Pembahasan yang dilakukan adalah membahas program dan kegiatan yang tersatu dalam kerenja PPAS perubahan dengan tidak menambah atau mengurangi makanan pelatur program dan kegiatan yang tersedia dalam PPAS hanya merasionalkan patut kegiatan atau antar jurnus belanja Belanja kawai, belanja barang kebiasaan, dan belanja modal dengan output kegiatan. Sedangkan dari hasil pembahasan yang dilakukan anggaran tim anggaran pemerintah daerah dan bagian anggaran yang memakai anggaran JPRT Kabupaten Pesawaran akan dituarkan dalam perbijakan umum perubahan anggaran perubahan ABBD tahun anggaran 2023 serta prioritas dan pelabang anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2023 menghasilkan beberapa putih kesepakatan sebagai berikut 1. Skala prioritas kegiatan umum perubahan ABBD tahun anggaran 2023 serta prioritas dan pelabang anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2023 telah disesuaikan dengan komisir saat ini dan didasarkan pada istri-istri yang berkembang di masyarakat 2. Disepakati penyimpulkan dan kebaikan kepada kebijakan umum perubahan ABBD tahun anggaran 2023 serta prioritas dan pelabang anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2023 Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ABBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan ABBD TA 2023 Terima kasih telah menonton!